Welcome to Rapil Topia Intro Jadi di video kali ini Gua bakal acak-acak tempat temen gua Dia adalah salah satu breeder uler Yang ternama Ulernya udah sampe luar negeri Udah pokoknya udah gila banget Dan ya daripada banyak bacot lagi Mending langsung aja kita grebek Wah Orangnya lagi di dalam guys Ini dia Halo Nama lu siapa? Kenalkan dulu dong Gue David Suarez Breeder BP Semua orang udah tau dia Oke jadi gua mau nanya-nanya dikit Kenapa lu pilih Bull Python? Bull Python sebagai Yang ngeternakin gitu Bull Python itu Pertama dia Kalem ya Kalem Buat Nubi Itu paling pas Uler piaraan Buat Nubi Terus Dia juga Snake Yang pet Itu yang paling populer di dunia Paling populer di dunia Paling populer di dunia Menurut gua banyak-banyak artis luar negeri yang ternama Yang dia juga piara Bull Python Iya iya Maka dia yang paling populer Karena itu dia kalem Ukuran juga katron gede Pokoknya perfect lah Untuk di handle satu orang Anak kecil Bahkan Ya piara Bull Python itu banyak gitu Oke Berarti udah lama lu piara Bull Python Atau ternak Bull Python? Piar sih Gua piara Bull Python Gak tau ya tahun 2005 2005 Cuman baru coba breeding-breedingnya Kalo breeding-breeding itu Gua mulai tahun 2011 2011 Saat Breedingan gua 2011 itu 3 kelas 2012 itu 8 kelas Setelah itu 2013, 14, 15 Nah iya Sampai sekarang ini 2018 Dan unik lagi Gua liat-liat disini Kayaknya Bukan morph normal ya Jadi dia mainnya morph maha kelas Atau Gua sih Terus terang Kalo normal Agak jarang ya Gua bikinnya Karena gua udah Silangin yang high-end sama high-end Memang masih bisa keluar chance normal Cuma udah kecil sekali Oke jadi Sebenernya daripada breeding normal juga Mending langsung breedingnya Langsung berkelas Lu gini loh Lu kasih makan normal sama kasih makan yang bagus Sama ya Sama kan Oke terus gua mau nanya-nanya lagi Apa ulur-ulur lu udah sampai ke luar negeri Kemana gitu Udah Udah ada beberapa yang udah ada di luar negeri Yang saya tahu udah ada yang di India India Sri Lanka Sri Lanka Baru itu Semua next Oke dan gua denger-dengar juga lu ada Jadi di dunia belum pernah ciptain dan David Suarez dari Indonesia ini udah ciptain Oh iya ada dong Nah mungkin nanti kita bakal liat-liat kali ya Kalo yang first in the world Gua udah ciptain 20 MOV 20 MOV Gila guys Kita harus bangga sebagai orang Indonesia Lu orang bisa cek di WallofBowPython WallofBowPython.com itu tempat Orang semua yang bikin Mokom baru kumpul di sana Dari Indonesia gua udah 20 Gila Orang pertama di Indonesia nih Yang keren banget cek Mungkin kalian mau liat-liat lagi Ayo kita liat-liat Gua mau naik Ini morph apa nih Kok keren banget ini Lavender Clown Grail Nama lainnya Grail Ini lu yang ciptain? Engga sih Emang udah ada? Ini udah ada sebelumnya Tapi Yang Kombo dari ini Gua udah naikin lagi Maksudnya Ini yang Grail Cuma Lavender Clown Gua udah bikin yang NC Lavender Clown Itu juga gua yang pertama bikin Terus tahun ini gua bikin Pinstrap Lavender Clown Jadi yang kombo Lavender Clown ini Karena dia double recessive itu Susah bikinnya Dan lama prosesnya Oke Jadi ini Buat yang tanya Kenapa bola pattern mahal Karena proses bikinnya gak gampang Ini lu berkali-kali kawin kan Baru bisa keluar kayak gini kan Oh iya dan chance nya kecil Jadi misalnya kita Kalau mulai dari scratch ya Kita mulai dari awal ya Kita ini kan Lavender Clown Lu kawinin Lavender sama Clown Itu anakan pertamanya itu semua normal 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 itu dia cuma bawa Gen Lavender dan Clown Kemudian si normal itu lu kawinin lagi sama saudaranya Yang sama-sama double head Itu chance nya 1 per 16 Lu baru dapet ini Lavender Clown 1 per 16 Dan sedangkan telur mereka itu rata-rata 8 men Jadi lu 2 tahun Kalau logikanya 2 tahun baru dapet Gitu loh Itu kalau hoki Kalau hoki Kalau hoki ya lu 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun Siapa yang tau gitu Oke betul banget Jadi inilah BP-BP Yang tanya harga BP mu Kenapa mahal Karena emang bikinnya Gak gampang Susah banget gitu ya Oke gue mau nanya Dari segi breeding Atau ternak Apa itu gampang atau susah Bisa lu sharing ke temen-temen semua Breeding Breeding ball python itu kuncinya cuma 1 Sabar Sabar ya Harus super sabar Kalau lu gak sabar Pasti putus ke tengah dalam Oke Ehm Kenapa harus sabar Mereka prosesnya gak langsung Gak kayak anjing kita kan Tahu mens nya apa Kawin langsung jadi ya Langsung Jadi itu kemungkinan besarnya Misalnya Kalau anjing setahu saya ya Habis mens, hari ke 10 Kawinin, hari ke 12 Kawinin Kemungkinan besarnya jadinya gede Oke Kalau ular Lu kan gak tau mens nya kapan Mereka ada Mereka ada juga Masa subur ada Kan sama semua makhluk itu Harus ketemu pas masa subur Untuk pembuahan gitu Oke betul Mereka ada masa subur Coba kita gak tau Kapan masa suburnya Soalnya mereka gak ngasih tanda-tanda Iya Mereka gak Jadi Lu coba terus Coba Coba Setelah itu lu ngurusin anakan Habis itu lu ngurusin kawin lagi Ya gitu Terus bilang Dan Apa maksud gue Kalau betina tuh Ukuran berapa udah bisa breeding Jantan ukuran berapa Kalau betina itu 2 tahun dengan berat Minimal 1,5 kg Kalau menurut gue beraman Kalau jantan Kalau jantan itu 1 tahun Dia bisa dengan Minimal 800 gram 800 gram Kadang ada yang lebih kecil Kadang 400 gram aja udah bisa Udah bisa? Bisa lah Tapi itu buat yang Uber lebih cepet Oh Dan iya Sekali kawin Dia bisa banyak clutch Atau cuma 1 clutch? Setahun tuh 1 Satu tahun Satu clutch Dan gak jamin Tahun depan dia akan nolor lagi Oke jadi bisa 2-3 tahun lagi Baru bisa nolor lagi Iya Jadi gak ada hukum pasti lah Kita ngomongin malu hidup kan Gak ada hukum pasti Tahun ini nolor Tahun depan nolor Tahun kedepannya nolor lagi Gak Jadi bisa tahun ini nolor Tahun depan di istirahat Tahun berikutnya baru nolor lagi Dan 1 kali dia bertelor Berapa telor? Maksimal yang pernah lo dapet? Maksimal pernah gue 14 14 telor 14 telor Masih ada indukannya? Ada Nanti kita lihat indukannya Nah terus dari telornya Apa itu langsung lo angkat? Atau lo biarin lo sama indukannya? Atau gimana? Gue selalu langsung angkat Jadi gue begitu liat pagi Mereka nolornya disini Umumnya waktunya malem Pagi itu gue liat Bisa udah ada telor Gue angkat Masukin tubator Jadi supaya si emaknya bisa makan Untuk mempersiapkan Next Tahun depan Dia bisa lebih cepat Untuk menggemukkan diri Untuk bertelor Nah apa uler yang abis bertelor langsung Mau makan? Rata-rata mau Rata-rata mau Cuma Kalau yang gak mau Ya mesti trik khusus Kalau trik dari gue ya Kalau habis nolor gak mau makan nih Lo pindahin tempat Pake serbu kaspen Atau Foco chip Atau Ores bak Lo pindahin Tapi jangan Alasnya gue ganti 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 Rata-rata aja bakal mau makan lagi Oke Abis ini kita langsung liat inkup telor Nah ini nih baru netes nih Ini baru keluar Ini kebetulan yang terakhir nih Kemarin saudara-saudaranya udah pada keluar duluan Nah ini nih Nah indukannya aja Pasti berkualitas Cuma pasti ada keluar normalnya ya Iya Ini juga bukan normal Bukan normal ya Ini yellow belly Oh yellow belly Kelihatan kuning dari sini ya Itu flame nya banyak Tuh tinggi tinggi flame nya Nah ini lo pake alas apa sih Alas tulor ini Ini pake perlite Pake perlite ya Apa kalo BP harus dimasukin ke inkubator khusus Atau gimana Eee Inkubator Inkubator khusus sih enggak ya Cuma inkubator itu Yang penting untuk menjaga kestabilan suhu aja Mereka butuh suhu di 31 derajat celcius Oke Tapi lo pake inkubator apa Ruangan ini udah stabil suhu Enggak gue pake inkubator Oh pake inkubator ya Kita cek inkubatornya Lagi banyak telur nih Nah ini nih inkubatornya ya Bukan kaleng-kaleng bos Bukan kaleng-kaleng Isinya telur semua nih Isinya telur semua Dan ini Suhunya pasti stabil di 31 ya Ya suhunya di 30-31 Mereka boleh naik satu Turun satu Enggak masalah Oke Nah itu bawah lo liat nih Ini ada yang baru Ngintip-ngintip nih Tuh Wah iya Nah Apa BP juga di black telurnya Eee Kalo gua sih black ya Supaya Enggak Enggak Bukan karena apa-apa sih Karena penasaran aja Karena apa Tapi sebenernya kalo ga di black Dia juga bisa Bisa Nah Gua baru pertama kali liat Ini ball python Cuma Gede banget ya Dipong Kayak Dipong ini ya Ini morphnya apa nih Ini super strap Super strap Super strap Keberatnya mungkin ada 3 kg kali Ini lu udah pirah lama banget kali Ini dari tahun 2011 2011 Sampai sekarang 2018 Udah 7 tahunan ya Apa lu pernah liat BP yang lebih gede lagi dari ini Eee Punya sih Cuma Kebetulan sekarang lagi kurus Karena mogok makan Oh Jadi BP juga ada masa Masa mogok makan ya Ada Mereka kalo mogok makan juga Masa kaget gitu loh Itu normal buat mereka Mereka bisa Tiba-tiba mogok makan Tapi nanti Akan makan lagi Oke jadi Ga usah peranik ya Tenang aja Iya Nah Gua mau liat yang Morph-Morph yang lu cipta ini Ada apa aja Yang Pernah tercatat Kita liat dari yang Yang dulu paling Orang heboh Yang si Gambol Bisa orang Kalo ngomongin David Suarez itu Gambol itu dia pasti tau deh Dulu masih kecil Bagus banget Sekarang udah gede Sekarang udah gede Lebih bagus lagi Udah jadi indukan ya Oh iya Anjir Gila-gila Ini Morph apa nih? Gambol Gambol Dia perpaduan dari Pastel Laser Leopard Spider Oh ini juga yang pernah digerbek sama si Itu juga ya Blind Basic ya Waduh Berarti kalo kayak gini udah berapa kali Itu udah Berapa kali Regenerasi Maksud gua berapa kali kawin tuh Jadi bikin Bikin kayak gini Oh ini Kalo ini kan kebetulan semua Kodominan Jadi udah terlalu susah bikinnya Memang ini isinya 5 gen 5 gen Tapi lu bisa kawinnya 3 gen Dengan 2 gen Udah jadi gitu ya Cuma sunset Tetep kecil Nah Setelah ini Ada lagi dong yang keren-keren nih Oh ada Yang tahun ini deh Yang tahun ini Pinstripe Grill Pinstripe Lavender Clown Yang orange banget Anjir Gila-gila Kalo Susah sih Dapet warnanya itu Kalo lu lihat Asli sih Pasti lebih keren lagi nih Orange banget Dan ini Lu jual dengan harga Ya 100 juta 100 juta Ada yang mau Ular sekecil ini 100 juta Cuma ini keren sih Pertama di dunia Cuma milik David Soares Wah Ini apa nih Maaf apa nih Albino Black Pastel Mojave Albino Black Pastel Pipe Pipe Ini berapa kali itu nih Oh ini gua bikinnya Ini 5-6 tahun Ini baru dapet 5-6 tahun baru dapet Ini aja hoki Sebenernya gua gak tau indukannya Albino Head Albino Head Albino Kalo gak juga gak Gak bikin Dan iya Makanya Jangan tanya Harga Morph BP mahal Karena prosesnya tuh Susah banget Ya Dan lu masih hoki lah Bisa keluarin gitu loh Kan chancenya juga kecil-kecil Kalo David Soares ini Selalu hoki dia Gak juga Gak juga Ya ada juga Cuma kan gak di Di ekspos Yang kebuang Yang keluar mati Yang jackpot Banyak sebenernya Cuma kan gak pernah Di ekspos Ya kan Bentuknya juga udah gak Karuan gitu Nah ini juga menarik nih Gua lihat dari tadi nih Ini Morph apa nih Ini Dream Seeker Lavender Pipe Ini Bisa dibilang BP termahal Yang gua beli Ini masih gua beli Belum bikin sendiri Lo beli dengan harga Dengan harga sekitar 75 jutaan 75 juta Cuman dia udah berhasil Nganak-anak Oh udah Udah kan? Udah Tapi belum bikin dia lagi ya Jadi masih bikin head Karena dia double recessive Itulah susahnya Jadi lu kalo mau langsung bikin dia Lu mesti Gabungin yang ada gen dia Dan kebetulan gua gak ada gitu Jadi gua masih bikin headnya dia Jadi bener-bener gak gampang ya Setahun dua tahun lagi lah Baru bisa bikin visual ini lagi Nah kemarin juga gua lihat ternyata David Suarez ini menang Contest di Living World kemarin Dan kalian mau lihat Ulernya kayak gimana Ulernya keren banget coy Nah ini ulernya yang menang Di kontest kemarin Ini juara berapa kemarin? Juara satunya Juara satunya Ini Morph Banana and Ciclone Banana and Ciclone Dan selain ini kemarin gua lihatnya Ada yang juara lagi ya Selain Si cantiknya nih Satu lagi Juara tiga Gak kekecil Tapi sebenernya kalo lu turunin Kayaknya lu menang semua sih Cuma lu kayaknya gak mau sombong aja ya Nah ini Morph Ini enci Enci Gila keren banget ya Kalo gua spesialis di clown Ini mungkin segitu dulu video kita ngaca-ngaca Farmnya David Suarez Dan kalo mau beli BPE lu Dibisa kontek kemana nih? Lu orang bisa liat di Facebook Fanpage David Suarez Reptas Kalo lu mau liat available-nya Di bagian foto album Ada judul available itu 2017-2018 Mas BD aja disana Semua udah keterangan harganya Semua udah disana Akhir Pesan buat teman-teman yang mau coba Breeding BP dari lu Breeding BP Belinya yang bener Karena BP sebenernya kuat Cuma kalo lu beli satu yang sakit Masuk ke tempat koloni lu yang sehat Itu nularnya sempet sekali Itu kunci pertama Belinya yang bener Terus Yang kedua yaitu sabak Itu doang Oke jadi mungkin segini dulu Video gua kayak gini Video gua di Farmnya David Suarez Mungkin kalo kalian ada request Kita mau ke tempat siapa lagi Kalian bisa komen di bawah Follow Instagram gua dan Reptotopia Ada di Google Masini Jangan lupa juga Tadi cek ke fanpage-nya David Suarez So sambil ketemu di video minggu depan